hai semuanya kembali lagi di youtube channel aku restayanti27 hari ini aku mau masak ayam kecap jadi tonton terus ya gimana cara aku membuatnya nah ini aku lagi menggiling bawang merah dan bawang putih jadi kita giling dulu ya aku menggunakan ulekan kemudian aku menambahkan merica lalu kita campur setelah itu aku menggoreng ayam nah ayamnya aku goreng dulu ya sampai kering jadi disini aku mau masak ayam kecap itu ayamnya harus kita goreng dulu kalau perlu sih aku rebus dulu ya setelah itu bawang merah bawang putih yang sudah kita giling tadi kita tumis sampai harum kemudian aku masukkan daun bawang kita tumis kemudian aku masukkan bawang bombay kemudian setelah harum kita masukkan lagi ayamnya nah jadi masak hari ini cukup simple ya teman-teman setelah itu aku menambahkan cabai merah ini option aja ya kalau misalnya kalian boleh menyempurnya disaat bawang merah dan bawang putih tadi dihaluskan boleh namun aku disini membuat giling giling aku iris kemudian aku campurkan aja ya setelah itu aku campurkan kecap manis kemudian aku aduk-aduk setelah itu aku campurkan air supaya ayamnya itu tadi menyatu dengan bumbu yang yang telah kita giling tadi kemudian tambahkan gula garam kemudian penyedep ya itu terserah kalian boleh kalian cip-cip tersedangan rasa lidah kalian ya teman-teman nah jadi disini menu aku itu cukup simple ada ayam kecap kangkung kemudian aku akan membuat tempe goreng dan jus jadi paket komplit yang enak dimakan untuk menu hari ini yang akan aku masak kemudian kita tunggu ya sampai ayamnya mateng nah disini aku masak ayam kecap itu aku tidak terlalu menyukai airnya jadi agak kering aku buat ya karena memang kami menyukainya seperti ini jadi tidak terlalu banyak kuah nah kemudian aku sisikan ya ke piring rasanya enak loh teman-teman ini dia ayam kecap manis alam mama karissa next lanjut masak sayur nah disini aku masak sayur kangkung ya teman-teman jadi sayur aku suka itu kangkung nah kalau misalnya aku masak kangkung itu aku usahain masaknya itu lebih enak ya jadi aku pakai cabai dan bawang merah kadang sih aku kasih terasi tapi disini karena sayurnya sedikit aja jadi aku yang masak yang simple aja kemudian aku mencampurkan saus tiram jadi kalau misalnya masak kangkung pakai saus tiram itu rasanya manusia kita doa aduk deh sampai merata kemudian setelah tercampur kita campurkan air kita campurkan air segala bumbu-bumbu kita tunggu hingga matang ya kalau incip-incip dulu sudah merasa kalian selesai atau sudah selera kalian ya jadi ini dia kemudian lanjut aku akan membuat tempe goreng jadi disini bumbunya itu aku membuat tempe goreng dengan menggunakan bumbu jadi biar cepat ya karena sudah lapar setelah adonannya cukup kita campurkan tempenya kemudian kita aduk hingga tempenya itu terbaru dengan bumbunya ya kemudian kita goreng seperti biasanya disini aku menggunakan selera teman-teman supaya agak aromanya itu lebih nikmat jadi kalau di rumah kami itu memakai tempe goreng itu hampir bisa dibilang hampir rutin ya jadi kalau misalnya makan dengan menggunakan tempe goreng aja dan terus tambah kecap juga ataupun saus dan nikmat tidur disini pasang sedikit consider ini selamat menikmati selanjutnya aku mau buat jus jeruk jadi jeruk ini aku beli kemarin 10 ribu dari pekan dekat rumah jadi kebetulan jeruk yang aku beli ini manis jadi jeruknya tinggal aku peras kemudian sebenarnya kalau kita peras gitu aja sih vitaminnya lebih dapat karena disini aku mau minimalisirkan atau membuat jus itu dengan jumlah yang banyak jadi aku mencampur dengan air kemudian aku tambah dengan gula kemudian kita blender jadi karena sekarang musimnya itu lagi musim yang tidak bagus jadi langkah lebih baiknya kita meminum jus yang lebih banyak supaya tetap sehat nah 5 jeruk aku hanya mendapatkan air segitu banyaknya kemudian aku mencampurkan gula sesuatu dengan selera ya setelah itu aku campurkan air jadi jumlah jusnya itu akan lebih banyak cukup deh untuk dari pagi sampai sore ya kita dibagi-bagi aja kemudian sesuanya aku taruh di kulkas jadi kalau misalnya kapan kita butuh ya diminum aja tadaaa ini dia jusnya jadi teman-teman ini di hasil eksekusi kita ada tempe goreng kecap ayam kecap dan kangkung serta jus jeruk mari makan next selanjut aku disini membuat lava cake milo jadi disini itu cemil-cemilan ya untuk anak aku karena anak aku kan sudah tumbuh gigi jadi dia sudah mulai menyukai segala bentuk yang namanya makanan baik kue baik kerupuk jadi disini untuk mengantisipasi jajanan-jajanan dari luar jadi aku memasak kue yang kue sederhana bahannya juga muda harganya juga harganya juga terjangkau jadi kapanpun bisa kita kasih untuk anak kita dan disini tidak ada yang namanya MSG-MSG jadi cukup terjamil lah kesehatannya jadi disini aku menambahkan tepung terigu telur bahan utamanya dan milo kemudian kita campur ya teman-teman jadi adonannya itu seperti ini kemudian aku campur mil yang sudah kita aduk tadi kita campur dengan tepung terigu yang sudah kita campur dengan telur kita aduk setelah kita aduk sampai merata kita kita kasih ke dalam loyang atau ke dalam cetakan kue yang kecil nah kurang lebih hasilnya seperti itu ya teman-teman jadi anak aku itu suka kali kalau misalnya aku buat kue seperti ini kemudian disini aku sudah menambahkan sudah meninjakan mentega yang sudah cair jadi kita campur aja sebanyak 3 sendok makan kita campur jadi kalau misalnya kita kukus jadi tidak lengket ke dalam cetakannya nah hasilnya kurang lebih seperti itu ya bentuk adonannya nah disini aku membuat cetakannya jadi loyangnya itu loyang yang kecil aku beli itu 500 satu itu 500 ya jadi 2 bungkus mila itu dapat 4 cup sebelum kita masukkan adonannya kita olesi dulu dengan menggunakan mentiga biar tidak lengket ya jadi aku bungkusnya itu sebentar aja kalau misalnya teman-teman mau seperti ada lava kalau misalnya kita buka agak cair jadi kukusnya itu hanya 1 menit aja tapi kukusannya itu sudah panas terlebih dahulu nah disini karena anakku yang makan jadi aku agak mengeraskan lavanya ya jadi tidak ada bentuk lava-lava di tengah-tengahnya jadi seperti bentuk kue aja dia nah disini kukusannya sudah panas sudah matang airnya sudah mendidih kemudian aku masukkan ke dalam kukusan ini dia kuenya jadi teman-teman cukup sekiannya video dari aku dari membuat ayam kecap kemudian sayur kangkung kemudian tempe goreng dan membuat jus serta membuat kue jadi semoga video dari tadi aku itu membuat inspirasi buat kalian semua ya dan jangan lupa subscribe channel aku like, komen, dan share komentar social yang kalian punya ya dan tonton terus video selanjutnya dari aku saya Tuan Terus dan semoga kita semuanya sehat selalu amin terima kasih bye 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 Terima kasih.